Kita beralih ke informasi lainnya. Rumah Sakit Umum Karel Satsui Tubun Langgur, Maluku Tenggara, kini merawat dua orang PDP. Satu di antaranya adalah bayi berumur 8 bulan. Direktur RSU Karel Satsui Tubun, Fadilah Toa Tubun menjelaskan, bayi tersebut diketahui tertular dari ibunya yang berstatus ODP. Hingga Minggu sore pihak RSU Karel Satsui Tubun Langgur, Maluku Tenggara, telah merawat dua orang PDP. Keduanya adalah satu orang dewasa dan lainnya, bayi berusia 8 bulan. Direktur RSU Karel Satsui Tubun, Fadilah Toa Tubun menjelaskan, kedua PDP itu berasal dari kota Tual. Bayi berusia 8 bulan diketahui tertular dari ibunya yang kini berstatus ODP. Fadilah Toa Tubun menguraikan riwayat kesehatan ibu dari bayi itu karena yang bersangkutan melakukan kontak dengan suaminya sekembali dari Jakarta beberapa hari lalu tanpa gejala. Ibu dari bayi itu telah sakit demam dan batuk sebelum melakukan kontak dengan suaminya empat hari lalu. Kendati mengalami demam dan batuk, namun setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium, sang ibu ditetapkan sebagai ODP. Sementara bayinya yang berusia 8 bulan oleh pihak RSU Karel Satsui Tubun ditetapkan sebagai PDP sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium. Sementara satu orang lainnya yang ditetapkan sebagai PDP diketahui setelah pemeriksaan diri di dokter praktek dan dilaporkan ke pihak RSU. Direktur RSU Karel Satsui Tubun Langgur Maluku Tenggara Fadila Tuatubun menyampaikan pihaknya telah melaporkan ke Provinsi Maluku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena pihaknya tidak memiliki alat-alat PTM atau viral transmitter media. Nahrum dan Hamja Tomia melaporkan.